Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena klik tombol subscribe itu gratis Gratis dengan subscribe Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Selamat menonton Yahoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya UmamTV Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini saya yang bagikan tips dan tutorial Seputar aplikasi Neo Plus Nah jadi di tutorial kali ini Yaitu tentang bagaimana cara mengatasi Aplikasi Neo Plus Tidak dapat login Atau tidak dapat dibuka Nah jadi disini teman-teman bisa lihat Di Google Play Store Dan di bagian ulasan Dari aplikasi Neo Plus ini Banyak sekali Yang Komentar atau mengementari Bahwa aplikasi Neo Plus Nah kalian bisa lihat di bagian ulasannya ini Di sini mau nanya nih Ponzi model baru nih Bukar kening wajib pakai Kofil Maksud gimana saya mau login ini tidak bisa Terlalu nih Sekali menemukan kegiatan yang tidak biasa Yang Angkat ini Kemudian disini ada pula yang Saya kecewa akun saya Tidak bisa dibuka Padahal sandi ama Nomorannya benar Oke jadi Cara mengatasinya Cukup gampang ya Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Bagi teman-teman yang baru bergabung Atau baru mampir di channel saya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dan video terupdate dari saya Kemudian jangan lupa untuk like video ini Jika kalian suka dengan videonya Agar saya semangat untuk membuat video-video menarik Seputar tutorial lainnya Oke Tanpa basa-basi Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadi untuk mengatasi aplikasi Neo Plus yang tidak dapat Dibuka atau tidak perlogin Caranya cukup gampang Disini teman-teman tinggal masuk saja Ke aplikasi setelan HP teman-teman Nah kemudian disini teman-teman klik pada bagian pencarian Yaitu perizinan Oke kita klik Nah kemudian kita pilih yang paling atas ini Nah disini teman-teman pilih yang perizinan lainnya Nah kemudian disini teman-teman cari aplikasi Neo Plus Empat perizinan yang harus teman-teman Centang Nah disini hanya yang kita izinkan yaitu Notifikasi permanen saja Melainkan tampil di layar kunci Tidak kita izinkan Kemudian menampilkan jendela pop up saat berjalan di latar belakang Juga tidak kita tampilkan Nah jadi disini kita harus aktifkan ya teman-teman Kemudian disini kita pilih yang paling atas yaitu terima Kemudian disini juga kita pilih terima Nah kemudian untuk Jika ini masih belum bisa login teman-teman Tinggal langsung saja ganti HP teman-teman Karena kemungkinan server HP atau perangkat Yang teman-teman gunakan ini Tidak Seperti semula teman-teman gunakan Saat mendaftar atau baru-baru menggunakan aplikasi Neo Plus ini Makanya aplikasi ini sangat Reaktif ya teman-teman harus ganti HP teman-teman Agar perangkat yang teman-teman gunakan Mara perangkat baru yang bersih dari virus maupun Sejenisnya ya Oke Baik mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini Tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi Neo Plus tidak dapat login atau tidak dapat dibuka Sekian dari saya Semoga bermanfaat Jika tutorialnya berempat Share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian bisa mengetahui Apa yang kalian ketahui Dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini Jika ada yang ingin ditanyakan seputar tutorial ini Sekian dari saya Goodbye